Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direkturat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Bali menggelar penanaman pohon dan talk show dalam rangka Hari Habitat dan Hari Kota Dunia tahun 2024 di Pasar Negara. Peringatan ini bertujuan untuk merefleksikan kondisi terkini dari kota-kota di seluruh dunia. Penanaman pohon dan talk show dilaksanakan dalam rangka Hari Habitat dan Hari Kota Dunia tahun 2024. Kegiatan diawali dengan peninjauan Pasar Negara dan dilanjutkan dengan penanaman pohon. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali, Andreas Budiwirawan, menyatakan kegiatan ini diselenggarakan secara serentak di seluruh provinsi di Indonesia. Tujuannya adalah memberikan tindak lanjut kepada generasi muda. Pada tahun 2024, perubahan iklim secara nasional di Indonesia harus ditangkapi agar ekosistem alam menuju pada keseimbangan. Kepada Bapak-Ibu, terutama kepada pemerintah Kabupaten Jemberanang yang mana telah memfasilitasi dan juga mendukung untuk acara Hari Habitat Dunia, Hari Kota Dunia tahun 2024 ini. Tentunya kegiatan ini diselenggarakan secara serentak di seluruh provinsi di Indonesia. Di 34 BPPW, Direkturat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PNPR, dengan tujuan kami coba untuk memberikan tindak lanjut kepada generasi muda yang mana pada tahun 2024 ini perubahan iklim secara nasional di Indonesia ini harus ditangkapi ataupun direspon untuk dapat secara ekosistem alam ini menuju kepada keseimbangan. Dan tentunya melalui BPPW Bali di Provinsi Bali ini, khususnya di penyelenggaran acara di Pasar Negara di Kabupaten Jemberanah, ini diselenggarakan Tanam Pongon dan Talkshow. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga dari siswa-siswi SMA, SMK di Kabupaten Jemberanah ini, yang mana telah mendukung dan juga berpartisipasi aktif dalam acara Talkshow dan Tanam Pongon ini. Dan tentunya tidak lupa kepada seluruh stakeholder ataupun masyarakat, kami dari pemerintah pusat, Direkturat Jenderal 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 Kementerian PUPR, yang mana infrastruktur yang telah terbangun telah dimanfaatkan dengan baik dan juga penyelenggaran acara ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Sekda Kabupaten Jemberana menyatakan ucapan terima kasihnya pada Kementerian PUPR yang telah memilih Kabupaten Jemberana dalam lokasi kegiatan. Penyelenggaran Hari Habitat dan Kota Dunia diharapkan agar memberikan manfaat, khususnya bagi generasi muda dalam menjaga lingkungan. Kami dari pemerintah Kabupaten Jemberana, memuatnya Bapak PJS, ucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR dalam hal ini, Kepala WPPW, yang telah memilih Kabupaten Jemberana sebagai lokasi penyelenggarahan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia tahun 2024, di mana tadi sudah dijelaskan kenapa memilih lokasi ini karena memang betul dengan hari kota dunia ini titik nolnya kota negara jadi Bapak Pempas juga dan nanti juga ada alasan lain karena telah di Bapak Pempas itu dan sebagainya kami setuju kami sepakat dengan BPPW bahwa untuk penyelenggaraan hari kota dunia dan hari yang beda dunia ini tahun 2024 kita laksanakan di tempat ini ini luar biasa semoga ini bermanfaat dan kebetulan kita juga mengajak anak muda kita sesuai dengan tema dari HHD dan AKD kita mengajak to create a better urban culture ini bapak luar biasa kita mengajak anak-anak SMA Usai penanaman pohon kegiatan kemudian dilanjutkan dengan talk show dengan melibatkan narasumber Dr. Ngakan Ketut Acuin Dwi Jendra yang merupakan dosen prodi arsitektur Universitas Udayana dan Kania Maniasa yang merupakan ketua yayasan Green School yang dimoderatori oleh Robi Nafikula Desak Aryani, Bali TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!